Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari hadir menyampa Anda tentunya di Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi Tentunya di hari yang sangat luar biasa ini, saya bertemu juga dengan narasumber yang luar biasa Dengan tema kita kali ini adalah terkait gubernur yang tim Pohari menerima Paritrana Award Jadi tentunya saya bersama narasumber yang membidangi hal tersebut Saya sapa terlebih dahulu pemirsa kepada Bapak Seto Cahyono, S.K.M.A.B Selamat sore Bapak Jadi beliau adalah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jambang Jambi Dan saya sapa juga terlebih dahulu Bapak Bahari, S.A.M.S.I. Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Rasmigrasi Provinsi Jambi Selamat sore Bapak Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Bapak berdua hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, kuasa masih lancar ya Pak ya? Enggak Alhamdulillah Saya berterima kasih kepada Bapak Untuk Bapak Seto dan Bapak Bahari sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini Jadi kurang lebih kita berbincang-bincang satu jam ke depan Mengenai Paritrana Award Baik, yang ingin saya tanyakan pertama kali mungkin saya izin ke Pak Seto dulu Pak ya Ini kan Paritrana Award Pak Mungkin pemirsa di rumah tidak semuanya mengetahui Mungkin ada juga yang awam tentang hal ini Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah Pak Untuk Paritrana Award ini sebetulnya seperti apa? Terima kasih Jadi Paritrana Award adalah suatu penghargaan kepada pemerintah daerah, perusahaan atau badan usaha yang dengan segala inovasinya, kreatifitasnya dan memakui peraturan untuk selalu berkontribusi dalam meningkatkan kepesertaan BPJS tenaga kerjaan Kepedulian dari badan usaha atau pemerintah daerah, baik itu badan usaha perusahaan kecil, menengah ataupun mikro dalam program BPJS tenaga kerjaan ini sangat dihargai oleh pemerintah Jadi ini untuk tahun 2023 sudah mulai dibagi berzona, zona Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Maluku Dan Paritrana ini mulai dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional Beberapa waktu yang lalu untuk tingkat provinsi sudah kita laksanakan Berkerja sama dengan dinas ketenaga kerjaan untuk memilih perusahaan-perusahaan yang layak dikan program BPJS tenaga kerjaan tahun 2023 Kemudian juga kebupaten kota yang layak di Jambi ini untuk mendapatkan Paritrana Award juga sudah kita pilih bersama-sama Ada 9 orang atau tim 9 yang mewakili dari pengusaha, dari pemberi kerja, kemudian juga dari dinas tenaga kerja, dari serikat pekerja, kemudian dari pengusaha, akademisi, kemudian juga dari praktisi Yang bersama-sama memilih mana dari perusahaan tersebut atau pemerintah negara tersebut yang layak untuk dikonsertakan dalam Untuk mengikuti program Paritrana Award tersebut untuk provinsi Nanti juara satunya akan kita ajukan untuk di tingkat zona Sumatera seperti itu Dan Alhamdulillah di tahun 2022 kita sudah mendapatkan Paritrana Award itu provinsi Jambi yang diserahkan oleh wakil presiden kita di istana wakil presiden Baik, jadi dari BPJS tenaga kerjaan ini berkolaborasi artinya Pak ya dengan dinas ketenaga kerjaan untuk menyeleksi Ada beberapa kriteria yang diajukan untuk dikonsertakan Mungkin dari Bapak bisa dijawab, apa saja kriteria yang dikonsertakan ini Pak untuk dari kepala diri itu Sebelum saya sampaikan seperti itu, pertama kan kita melihat visi-misi Jambi Mantap dulu Bahwa visi dan misi Jambi Mantap adalah terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertiba, Amanah dan Profesional di bawah dari 200 sebuah nautanya Jadi dalam langkah itu juga Pak pemerintah Jambi ini berkomitmen untuk memberikan meningkat keceteraan kepada pekerja Termasuk keluarganya Terutama juga dalam hal pelaksanaan regulasi-regulasi Regulasi khususnya ada di Impress No. 2 tahun 2021 ya dan Impress No. 4 Untuk artinya sebuah pemerintah daerah itu memberikan meningkat keceteraan kepada masyarakat miskinistri Dan pekerja rentan Ya Dalam langkah itulah, kalau kita lihat arti dari paritrana itu, itu kan berhasil dari bahasa Ceket Artinya penlindungan Jadi penlindungan dari pemerintah pada masyarakatnya, khususnya kepada pekerja Dalam hal inilah, pemerintah Provinsi Jambi melakukan suatu intervensi Intervensi dalam bentuk apa? Regulasi Regulasi itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan-pelaksanaan Melalui per grup atau kebunuh Supaya dia lokasikan dalam bentuk anggaran Jadi kalau kita melihat ini Perlindungan Jambi Sosial bagi pekerja rentan di Provinsi Jambi ini Jadi dalam rangka memberikan perlindungan Jadi perlindungan tentunya Jaminan Sosial Ketekerjaan Bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin ekstrim Pemerintah Provinsi Jambi telah mengikuti sertakan pekerja rentan dan masyarakat miskin ekstrim Dari seluruh desa Provinsi Jambi Dalam program Jaminan Sosial Ketekerjaan Sebanyak 78.000 seratus orang Dalam programnya itu Berserta dari seluruh masyarakat Provinsi Jambi Dengan menggunakan anggaran APBD Jadi bantuan khusus keuangannya Bantuan keuangan bersifat khusus namanya APBK Itu yang dilakukan tahun 2002 Untuk melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan pekerjaan dan kematian Program ini merupakan pelaksanaan program demi sakit Jadi kalau kita melihat Sebenarnya anggaran yang diberikan itu 16.800 per orang Per bulan Kalau setahun kan 21.000 21.000 Jadi itu sekitar 15,3 miliar Kita melihat bahwa Pemerintah Provinsi Jambi ini Sangat komitmen memberikan pelindungan kepada masyarakat miskin itu Dan Tidak harus kaya Baru membantu orang Kalau kita bandingkan dengan provinsi tetangga yang lain Api bedanya Hamjabi hanya 5,1 triliun kok Bahkan pernah dipisitkan Provinsi tetangga kita 14,7 miliar Artinya lebih besar ya Pak ya Jauh lebih besar Jauh lebih besar Tadi diberikan hal seperti ini Jadi kita harus Nyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Bundo Jambi Yang telah komitmen Memberikan Melaksanakan Impress nomor 2 Dan Impress nomor 4 Kemudian terjemahkan Dengan perubahan Ada tonton perasaannya Sampai dengan BKKB Bantuan Keuangan Bersifat khusus tadi Ya Jadi Betul-betul Ya dirasakan oleh masyarakat Karena Sudah beberapa orang ya Pulauan awal sudah menerima Begitu meninggal Tidak dimasalahkan Meninggal Kenapa? Bantuannya 42 juta Sampai dengan kematian Plus Biasiswa 174 juta Artinya Yang seperti ini kan Merupakan suatu program yang sangat baik Dan tahun 2022 Sudah lakukan seperti itu Kemudian tahun 2023 juga berkelanjutan Ya Untuk 120 ribu orang ya Ya Dengan anggaran sekitar 23 miliar ya 2024 juga dilanjutkan Jadi program ini Wajib Artinya Kita dikongsi sama Masyarakat itu Kita berharap tentunya Supaya Program yang dilakukan Pak Gubernur Jambini Dapat juga dilaksanakan sebenarnya Oleh APBD Kabupaten Kota Jadi kalau dianggarkan APBD masing-masing Kabupaten Kota Ya akan semakin cepat ini Mengurangkan sekitar Masyarakat Nistri Ya kan Nah ini yang kita nilai nih Barusan ini kan kita tim ya Tim sembilan itu Melakukan penilaian sejauh mana ini Di Kabupaten Kota ini Bagi Artinya kita juga patut berbangga Begitu Pak ya Dengan Pak Gubernur kita Karena Berhasil nih dengan APBD Yang bisa dibilang Lebih sedikit Dari provinsi lain Namun Berusaha menerapkan ini Begitu ya Pak ya Ya penggunaan ya Untuk melindungi rakyat ya Ini harus kita bangkit nih Ya ada hal lagi Ya perlu saya sampaikan juga Perlu juga suatu keberanian ya Termasuk saya sampaikan juga ini UMP tahun 2022 Berbeda dari aturan Naiknya hanya 0,72% Rp. 80.000 turis tadi itu Pak Gubernur menaikkan jadi Rp. 60.000 Di intervensi nih Bahkan tahun 2024 ini Di intervensinya itu UMK Lu saya sampaikan nih Iya Kenapa Upah Minimum ini salah satu Cara untuk meningkat penjeteran Dari pekerja Ya Ada 4 kabupaten ini Di intervensi nih UMK nya UMP Jambi ini Rp. 3.037.112 Kemudian di Kota Jambi UMK nya itu Hanya Rp. 3.237.000 Rp. 3.237.000 Di intervensi menjadi Jadi Rp. 3.237.000 Dimikian jika Rumah Rp. 3.237.000 Dinaikkan Rp. 50.000 Dari sudah berubah atur Kenapa? Karena inflasi saat itu Rp. 1,7 Kalau aturan Tapi pak tadi lah banget Rp. 3,86 Kalau ini tidak intervensi Dia beli masakan Kan redah Jadi dengan naiknya UMP ini juga Akan meningkat juga Ajahteraan Meningkat dia belinya Kemudian akan meningkat juga Untuk iuran BPJS kan Berbanding lu semua itu Termasih yuran ya kan Nah itu dulu Namanya kan Baik Terkait dengan silman Pak Kadis Sepertinya ada yang ditambahkan Dari Pak Seto Namun kita jeda terlebih dahulu Pak Pemisah kami akan kembali lagi Tetap bersama kami di Injambi Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi Dan mengenai tema kita hari ini adalah Paritrena Award Masih melanjutkan perbincangan kita yang tadi Sepertinya ada statement yang ingin ditambahkan dari Pak Seto Mengenai yang disampaikan Pak Kadis tadi Perihal UMR yang naik Pak Untuk BPJS sendiri seperti apa Pak? Pengaruh dari UMR yang naik itu Terhadap jaminan hari tua yang akan diterima oleh tenaga kerja Pada saat dia sudah tidak bekerja lagi Otomatis nanti dia akan lebih tinggi lagi Atau lebih tinggi lagi untuk yang diterima Kemudian juga jika terjadi musibah kecelakaan kerja Misalnya meninggal dunia Maka terhadap kerja ahli waris akan mendapatkan 48 kali upah yang dilaporkan Otomatis upahnya yang lama dengan yang baru ini akan berbeda Misalnya 50 ribu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Nanti kalau dikali 48 juga otomatis lebih tinggi Kemudian jika terjadi cacat Baik itu cacat total tetap, cacat bagian, cacat anatomis Itu ada perkalian terhadap upah yang dilaporkan Terus kemudian sementara tidak mampu bekerja Terus kemudian sementara tidak mampu bekerja pada saat dia mengalami kecelakaan kerja Kita juga berikan berdasarkan upah yang dilaporkan Jadi misalnya dia tidak bisa bekerja selama satu bulan Ya kita berikan upahnya dia selama satu bulan Otomatis dia juga lebih tinggi gitu Kalau dia tidak bisa bekerja selama setahun Kita berikan ya selama setahun itu upah yang dilaporkan kepada kami Lebih dari setahun kita berikan 50% dari upah yang dilaporkan Otomatis jadi lebih banyak gitu ya Diterima oleh jatuh waris Baik, dari Pak Kadis Ini perihal BPJS, maaf UMR yang ada kenaikan gitu Pak Dan tentunya untuk potongan jika ada kenaikan Apakah Bapak menilai bahwa untuk masyarakat tetap sejahtera Pak Dengan ada kenaikan yang mungkin masyarakat umum berpikir naiknya sedikit nih Tanggapan Bapak seperti apa untuk hal tersebut? Sebenarnya kalau kita melihat ini kan gak bisa kita sebut sedikit Sedikit terbanyak kan relatif Tapi perlu saya sampaikan koreksi Sekarang tidak ada lagi sebut UMR UMR itu setelah tahun 2001 menjadi upah minum provinsi namanya Dari untuk provinsi-upah minum provinsi, untuk kabupaten kota, UMK namanya Upah minum kabupaten atau kabupaten kota Jadi di Jarbi ini dari 11 kabupaten kota Hanya 4 yang punya UMK Upah minum di kota Jarbi Upah minum di kabupaten Mori Jarbi Kemudian di kabupaten Sarulangun dan kabupaten Tentu Jawa Barat Dan bagi perusahaan artinya yang berlokasi selain dari yang gak ada di situ Maka yang berlaku adalah UMR Ini yang perlu dilakukan suatu komitmen dan pengawasan juga Misalnya di kota Jambi Di kota Jambi ada UMR 100 ribu perusahaan Maka yang berlaku adalah UMK Pemilum kota Jambi Bukan UMR Jadi kalau kita melihat selama ini Dengan hal pelaksanannya Bahwa ada 3 hal yang sering bermasalah itu Pertama, perusahaan wajib belum daftar Sebenarnya kan perusahaan wajib menetapkan pekerjanya Termasuk kalau UMKM itu dirinya sendiri dan pekerjanya Harus sebagai perusahaan PPJS Perusahaan wajib belum daftar Dan ini sering juga kita lakukan pembinaan Sosialisasi maupun pemeriksaan gitu Kita ingatkan ini Kemudian ada juga perusahaan yang PDS namanya Peradaftaran sebagian Dilakukan upahannya tidak sesuai Upahannya 5 juta atau 10 juta Dilakukan hanya WMP Ini kan Sehingga nanti tempatnya apa Pada saat pensiun Atau pensiun atau jaminan hari itu kan kadang kecil Karena uangnya kan kecil Contoh lah misalnya Untuk jaminan hari itu kan 5,7% ya 2% dari pekerja, 37% dari perusahaan Kalau presentasinya itu tetap sama Tapi nilai nominalnya akan berbeda kecil Ya kecil juga dia tamat Jadi walaupun nantinya upah minumun itu naik Tapi kalau dilaporkan tetap itu juga Ya tidak naik juga Terbasuk tadi kalau misalnya terjadi Percelakaan kerja Itu kan 48 bulan upah Ini kan 80% kalian 60 bulan upah kan Sehingga 48 bulan 48 bulan ini Kalau angkanya naik kan akan naik juga Sebenarnya uangnya minimumnya naik Karena inflasi juga naik kan Jadi penyusun-penyusun perlu dilakukan Jadi jangan nanti ada PDS upah Upahnya sekian dilakukan di bawah itu Kemudian ada juga perusahaan ini PDS TK Pendaftaran sebagai kerja Dan kejadiannya 50 Dapatkan hanya 25 Ini kan Sehingga ada sebagian yang tidak direndungi kan Jadi ini perlu juga kita lakukan Pembinaan dan pengawasan juga Kemudian ada juga PDS program Kalau program sekarang ini kan BPC kecerdasan itu ada 5 Jaminan kecelakaan Jaminan kematian Jaminan ritual Jaminan pensil Termasuk jaminan kehilangan pekerjaan Jaminan kehilangan pekerjaan ini tambahan Setelah adanya untuk kita kerja Di PP37 itu Ini juga perlu dibikirkan Ini jelaksanakan Satu lagi kan jaminan kesehatan Jadi sebenarnya kan Gak boleh Sebagian PDS program itu gak boleh Tetap pelanggaran juga Itu Kemudian yang Pelakuan terakhir itu Yang sempur masalah PMI Pusat penunggak yuran Jadi dia penunggak Artinya Kalau penunggak-penunggak Pelayanan itu kan Satu klaim itu kan gak boleh Kalau lebih dari 3 bulan ya Enggak dibayar Jadi harus dibayar dulu Ini yang Kalau kita kolaborasi Dengan BPJ Dengan disenakir Kami melakukan Pengawasan pembinaan Apabila itu Tidak dilakukan Yang 3 hal tadi Tadi Baik PBBD Pusat penunggak Belum daftar Atau PDS UPA PDS TK PDS program tadi Maupun Perusahaan Belum gak yuran Karena kalau Nelunggak Terusaha Tidak ada pelayanan ya Pelajutan klaim Dari BPJ Itu yang harus Ada komitmen Seperti itu Nah itu pengaruhnya Dari Untuk Paritrana Untuk perusahaan-perusahaan Yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis Itu tidak akan kita masukkan Untuk lomba paritrana Jadi hanya perusahaan-perusahaan Yang tertipat Tertipat administrasi Tertipat bayar yuran lah Yang akan kita ikutkan Ke Program paritrana Urat ini Baik Jadi artinya memang Sudah melalui kualifikasi juga Begitu Pak ya Tadi yang disampaikan Pak Kadis Dari Disnaker dan juga BPJS Ada pembinaan Untuk Perusahaan-perusahaan Terkait dengan Para pekerjanya Namun jika memang sudah dibina Namun tetap Tidak mengikuti Itu seperti apa Dari BPJS dan dengakar Mungkin Pak Pak ini Kalau dari kami Kami akan mencatat Yang namanya Yang PDS-PDS itu Kemudian yang PIBD Kemudian kita butuhkan surat Itu kan Agar mereka mematuhi Peraturan-peraturan yang berlaku Yang sudah disampaikan oleh Tadi Pak Kadis Apurat-peraturan harus disampaikan Dalam surat tersebut Agar mereka tahu Dan mereka mau daftar Tapi kalau mereka tidak mau daftar juga Nanti kita bekerjasama Dengan pengawas ke Dinas Tendaga Kerjaan Untuk memanggil Memberikan perbinaan Seperti itu Agar mereka ikut Kalau masih tidak mau ikut juga Nanti kita usulkan Untuk tidak mendapatkan Pelayanan publik Masih belum bisa juga Kita serahkan ke kejaksaan Untuk dilakukan pemanggilan Agar mereka patuh Terhadap peraturan yang berlaku Seperti itu Sepertinya ada yang disampaikan Pak? PDS-PDS program PDS-TK PDS-UPA Sistemnya sama Seperti itu Kita kerjasama pertama Sama dengan Dinas Tendaga Kerjaan Bagian pengawasan Terus baru kita serahkan ke kejaksaan Kalau dia masih belum Patuh juga Artinya sudah Sudah diingatkan Dibina Namun Jika masih belum Mematuhi Akan dibawa ke kejaksaan Ada yang ditambahkan mungkin Pak? Jadi kalau kita melihat BPJS ini ya Jadi dengan Jam Sostek dulu ya Kalau Jam Sostek itu Jamin Sosial Tendaga Kerjaan Kalau BPJS ini lingkupnya kan lebih luas Keluarga negara kan wajib Tendam-tendam Beperuat BPJS Soalnya ada penerima upah Ada bukan penerima upah Kalau kita bicara tentang pariteran tadi Itu kan bukan penerima upah Jadi paling teran untuk pemerintah ini sebenarnya Sejauh mana pemerintah Mengintervensi Yang bukan penerima upah Masakan industri dan pekerja rentan Ini juga kita masukkan program BPJS ini Jadi bukan kalau tadi penerima upah kan jelas Hubungan kerja kan Hubungan kerja itu Hubungan antara pengusaha dan pekerja Didasarkan pada perjanjian kerja Berikut titik garusun Ada perintah, ada pekerjaan, ada upah Tidak dimasalahkan Nunggu kerjanya apa Kontra atau tidak itu Pokoknya ada Artinya yuran sebagian dibayar oleh pemerintah kerja Dan si pekerja Dan ini kalau kita lihat terminologinya Kata-kata itu selalu sebut pemberi kerja Kalau dulu kan perusahaan Jadi kalau perusahaan dulu badan usaha Kesannya harus ada badan hukum CP atau PT Kalau sekarang perangkut bisa Pemberi kerja Itu terminologi sekarang Jadi kalau pun diurangi badan hukum Wajib Pekerjanya perangkut BPJS Jadi intervensi pemerintah tadi Untuk bukan penerima upah Itulah masyarakat ministri dan pekerjaan Jadi dibandingkan itu Kalau penerima upah Kita bisa tekan Ini dulu penerangan aturan-aturan Bahkan ada yang bersifat Pertama kan sosialisasi dulu Preventif edukatif Tapi kalau misalnya preventif-preventif ini Sosialisasi ini tidak bersihwujudu Kita juga bisa Artinya Yang berjustisia Artinya yang bersifat represif Kita lakukan perusahaan oleh pegawai pengawas Bahkan oleh BPNS Kita bisa-bisa Nota 1 pernyataan Nota 2 Kita ingatkan Bahkan di BMP Ya supaya mengingatkan dia Bahkan bisa tegurandisan tertulis Bahkan bisa nanti sampai Reprendisikan tidak mencapai kebelian publik Seperti itu Bahkan kita reprendisikan Buku atas dari kota Ijinnya dicabut Itu lah Jadi ada tapi ada tahapan Pertama Kita lakukan pembinaan dulu Ya pembinaan dulu Terus sampai di mana Tingkat kepatungannya Seperti itu Ya setelah itu Nanti kalau pun Di disesnakkan Di pengawasan Gapis-gapis lain Seperti tadi disampaikan Beliau ini Yang kegejasat Seperti itu Baik Luar biasa Seru sekali pembinaan kita Pemirsa Namun akan jadat terlebih dahulu Tetaplah bersama kami Di Injambi Terima kasih Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di Injambi Dan sesuai dengan tema kita Kali ini adalah Patri Trana Award Nah saya ingin bertanya Kepada Pak Seto Terlebih dahulu Saya izin bertanya dulu Pak Ini untuk perusahaan Pak Sudah berapa banyakkah Jumlah perusahaan yang mendaftar Untuk terkait Pari Trana Award Jadi untuk perusahaan yang sudah Mendaftar di BPJ Sena Kerjaan Sampai saat ini Ada sekitar 8 ribu perusahaan Dari Kerinci sampai dengan Jambi ini Dan itu terdiri dari perusahaan yang besar Menengah Kecil Mikro Dari perusahaan-perusahaan tersebut Itu kan dipilih Yang tertib administrasi Yang tertib membayar Iuran Tidak ada PDS-nya Kemudian juga Dia membayar Iuran Tetapkan waktu Bahkan tetap bulan Terus kemudian Jika dia punya inovasi Mendaftarkan Orang-orang terdekatnya Juga ya Di Perusahaan tersebut Di karyawan tersebut Untuk Program BPJ Sena Kerjaan Itu akan mendapatkan Nilai plus lagi Agar dia bisa ikut Lomba paritra nabat Dan bisa menang Seperti itu Baik ini kan kita berbicara Mengenai perusahaan Pak Lalu untuk Secara perorangan Masyarakat miskin tadi Minatnya seperti apa Pak untuk di Provinsi Jambi Di Provinsi Jambi ini Yang berminat secara khusus Untuk mendaftarkan Itu Mungkin sekitar 6-7 ribu orang Dan Kalau kita dibantu Lagi dijelaskan oleh Tim Preside Baik kami Baik yang di Seluruh Jambi ini Itu Sekarang ini Ada sekitar 15 ribu Ya Itu dibanti oleh Tim Preside Ada juga dari Kur Ya Karena orang yang ikut Kur ini Diwajibkan juga Ikut program BPJ Senak Kerjaan Baik kur yang pemerintah Ya Bank pemerintah Maupun Bank swasta Itu sekarang Sudah diwajibkan Ikut program Nah itu Sekitar 15 ribu Artinya masih sangat kecil Jika dibandingkan Dengan Intervensi tadi Dari pemerintah daerah Yang saat ini Sudah 111 ribu Jauh sekali Itu Maka perlu Sekali Intervensi Karena Bagaimana kita bisa Menjaga Suatu Keluarga Yang Miskin Yang ekstrim Kemudian Pekerja rentan Itu tidak menjadi Tambah miskin lagi Ya Kalau tanpa Adanya intervensi Dari pemerintah Seperti itu Kalau menunggu Kesadaran Ya Mungkin agak lama Seperti itu Baik Untuk dari Dinas Ketenagaan Kerjaan Sendiri Pak Dukungannya Terhadap BPJS Seperti apa Kalau kami Ya pasti Mendukung Karena pertama Merupakan Tugas kita Termasuk juga Yang kalau menjambikan Visi-misi Jambi Mantap Yang saya sampaikan tadi Dan memang Tugas pemerintah Memberikan sejahteraan Kepada rakyatnya Memberikan perlindungan Kepada pekerjanya Termasuk Masa kami Kini stream Dan khusus ini Kalau di bidang Ketergerjaan Data kita Wajib lapor Kita ada Wajib lapor Wajib lapor Secara online Data yang ada Sama kita Sekarang Perusahaan itu Ada Sejumlah 15.555 Ini Kondisi 31 Januari Jadi kan Sekitar 58.000an Ini harus kita sisir Yang mana-mana Yang daftar Mana tidak Karena ada Bisa saja Perusahaan wajib Belum daftar Sebenarnya kan Wajib Kemudian Kemudian Yang UMKM itu Yang mikro Terusahaan wajib laporan Yang besar 289 Bisa saja Ini semua harus Memkesertakan Kedalam Ini dalam Humbungan kerja Yang terdaftar Wajib lapor Tapi yang perlu Kita sisir Masih banyak Mungkin Usaha-usaha Swasta Terusahaan Perorangan Yang belum Masuk Berorangan BPJS Sebagaimana Sampai tadi Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tentang SDSN Sama Undang 24 Ya Nomor 2011 Tentang BPJS itu Seluruh Keluarga Negara Wajib Tetang BPJS Nah Kalau dia Misalnya Yang Bekerja Dalam Pembuatan kerja Ya Tanggung jawab Dari pekerja Dari pengusaha Tapi ada Kontribusi Dari pekerja Seperti JHT Ada Seperti Jaminan Kesehatan 4% Pembuatan kerja 1% Dari pekerja Makanya Tadi saya sampaikan Bukan dibuat Istilah Pengusaha Bukan badan usaha Tapi Pembuatan kerja Pembuatan kerja Apa maksudnya Maknanya Terminologi itu Supaya semua Warga Negara itu Bisa di Tapi bagi Masyarakat miskin Istim tadi Dia melakukan Intervensi Pemerintah ikut Campur Kalau ini Dibiarkan ini Terus Di Intervensi Melalui apa Melalui Kebijakan-kebijakan Melalui Regulasi Regulasi itu Sampai dengan Tingkat APBD Namun Demikian Kita juga Menyerahkan Kalau misalnya Pemerintah ini Tidak mungkin Menintervensi Semua kan Langkah Baiknya Kalau perusahaan-perusahaan besar ini Juga mau membantu Dalam butik CSR itu Ya Jadi dia bantu Kalau misalnya Karena tadi ada 289 perusahaan yang 100.000 kerja itu lebih ya Ya Dia kasih intervensi aja 100 orang aja 100 orang aja Satu perusahaan itu 100 kali 21 ribu Hanya 20.100.000 ya kan Karena Satu Satu bulan Kan 600.800 Satu tahun Hanya 27.100.000 Untuk 100 orang 100 kali 289 Sudah 28.900 Di Intervensi Perusahaan ini juga Ya kan Tidak bakalan Miskin perusahaan Perusahaan yang besar ini Kalau Kita menggunakan 20.100.000 Tidak bakalan Lebih sekit juga kan Tapi Ini masakan ini Sudah tertolong ini Saya sering Saya sampaikan Kalau ada kegiatan-kegiatan Tolonglah dibantu Misik gotong royong Berasama dibikul Diasama Dijijik Sehingga Tidak bertukung kepada Beban pemerintah semua Beban pemerintah kan terbatas Agar aja terbatas Tapi Kalau kita misik gotong royong Seperti ini Sama-sama kita bangun ini Gotong royong Ya ringan ini Tanggung jawab ini pun saya Nah saya juga Kadis nyaman gak Sebenarnya ini yang perlu ini Bagaimana kita memikirkan ini Supaya sama-sama Berkolaborasi Karena Semakin modern Satu masyarakat Untuk majunya Satu negara itu Satu masyarakat itu Harus kolaborasi Gak bisa makin kerja sendiri Ini ini Kalau gotong royong Betulnya BIPJS Kolaborasi kita Seperti ini Perusahaan ini tidak masuk tadi Tidak patuh Bagaimana saya sampaikan Ya kan Kalau BIPJS Kena dia memang Private Wasri namanya Pengawas pemirsa Ya kan Kalau gak patuh Minta tolong sama-sama Kita bereskan Apa yang tidak patuh ini Pengawas saya turun Ya kan BIPJS pun ada Agar kita gak selalu bisa Kejaksaan Kolaborasi ini Ini yang sangat bagus ini Jadi tim kita sangat bagus Dan solid Bagaimana lah Pemegang kita Untuk melindungi pekerjaan di Jakarta ini Sehingga Kita dapat Penghargaan Nah itu Umbur udah penghargaan kan Harapan kita tentunya Badan usaha juga Ya Badan usaha Baik perusahaan yang besar Ya Menengah maupun kecil Kan kita nilai kan Kami nilai tuh Yang mana yang kira-kira Pantas Yang penting Memiliki Atau kriteria Setuanya dengan Aturan yang Dibuat oleh tim penilai Ya Baik sepertinya Ada yang ditambahkan Pak Silahkan Ya jadi Untuk memperjelas lagi Bahwa kami di Badan penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan Untuk para pekerja Ya Itu memang Diberikan amanah Ya untuk memberikan Perlindungan Bagi para pekerja Ya khususnya Yang ada di Jandi ini Jadi perlindungan tersebut Tidak harus Paripurna Dan Ini bisa Berakibat Positif bagi Tentu kerja Maupun keluarganya Sehingga Tidak menambah Penisikiran lagi Ini Kita punya Kompetmen Untuk Pembayaran Klaim Bahwa Untuk Klaim Jaminan hari tua Jika hanya Butuh waktu Tiga hari Untuk masuk ke rekening Jika data Sudah lengkap Untuk yang Tinggal dunia Itu hanya Butuh waktu Lima hari Itu sudah masuk ke rekening Untuk celakan kerja Kita juga butuh 14 hari Sudah masuk ke rekening Seperti itu Dan Juga JP Itu juga 14 hari Jadi Itu Komitmen kami Untuk memberikan Pelayanan kepada Peserta kami Kami juga Membuka Kanal-kanal Namanya PLKK Untuk Membantu Para pekerja Baik formal Informal Yang mengalami Kecilakan kerja PLKK Itu adalah Rumah sakit Kita Ada klinik Yang bekerjasama Total Seluas Belasnya Baik itu Untuk Dia formal Untuk Informal Untuk Jasa konstruksi Juga seperti itu Mereka bisa tinggal Menggunakan Pertes PLKK Tersebut Tanpa Mengeluarkan Uang Lagi Baik luar biasa Ini artinya pak Ketika Mendaftarkan Anggallah kita Persaurangan Atau masyarakat Miskin Tadi pak Untuk Mendaftarkan Untuk Mengklaimnya Ini Ada tegan Waktu Dari Mendaftar Atau Seperti Apa Syaratnya Pak Jadi gini Klaim Untuk Kecilakan Kerja Itu Jika Syarat-syaratnya Lengkap Yang kita Minta Syarat Lengkap Itu Juga Bisa Langsung Diklaim Kami Jadi Prosesnya Untuk Kecilakan Kerja Itu Adalah Jika Terdekat Kerja Mengalami Suatu Kejadian Kecilakan Yang Ada Hubungan Dengan Pekerja Saat Dia Berangkat Kerja Di Tempat Kerja Kemudian Pulang Kembali Ke Rumah Dia Mendapatkan Musi Dapet Kerja Itu Seluruh Biaya Pengobatannya Ditanggung Oleh Negara Terus Selama Tidak Mampu Bekerja Juga Penghasilannya Diganti Oleh Negara Terus Kemudian Jika Ada Cacatnya Kita Berikan Santunan Cacatnya Itu Dasarnya Upah Seperti Itu Terus Kemudian Juga Ada Pengobatannya Dia Mereka Sampai Berapa Putainya Ditanggung Oleh Negara Kalau Dia Butuh Kaki Palsu Tangan Palsu Kita Juga Berikan Tangan Kalau Dia Butuh Rehabilitasi Kita Juga Berikan Rehabilitasi Sampai Dia Bisa Bekerja Kembali Atau Dikenal Dengan Return Tuhan Terus Untuk Jaminan Kematian Mereka Hanya Mengumpulkan Sarat-sarat Mudah Seperti Kartu Keluarga Akte Kelahiran Akte Kematian Terus Kemudian Aliwarisnya Tusuna Aliwarisnya Siapa Itu juga KTP Aliwaris Dan KTP Dari Penanggungan Kerja Itu juga Bisa Diberikan Kami Itu Tiga Hari Sudah Bisa Kita Proses Untuk Menanggungan Tuhan Dan Kematian Itu Lima Hari Kita Proses Karena Kita Perlu Cek Apakah Benar Dia Kecelakaan Kerja Atau Meninggal Biasa Seperti Itu Baik Artinya Memang Semua Akan Diproses Dan Dicairkan Jika Memang Administrasinya Lengkap Dan Benar Luar biasa Sekali Pemirsa Kita Bersama Di Segmen Selanjutnya Tetaplah Bersama Kami Di Injabi Terima Terima Kasih Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Di Injabi Dan Di Segmen Terakhir Ini Saya Ingin Kembali Bertanya Kepada Bapak Seto Ini Terkait Target Apakah Sudah Tercapai Untuk BPJS Sendiri Pak Jadi Jadi untuk target 2023 Alhamdulillah sudah tercapai jasa persis itu sekitar 300 persen, untuk BPU juga hampir 150 persen, kemudian untuk PU-nya 98 persen. Namun untuk di tahun 2024 ada penambahan lagi gitu ya, sekitar 143 persen, jadi cukup besar dan ini kita berkolaborasi dengan dinastaga kerja, dengan pemerintah daerah, seluruh dinas yang ada di provinsi, di kebupaten, kota untuk sama-sama gitu, kita memberikan sosialisasi program BPJ Selaga Kerjaan ini kepada seluruh pekerja yang ada di provinsi Jambi ini. Tanpa adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, di provinsi ataupun bukan kota, saya rasa target tersebut tidak akan tercapai. Baik, saya berhubung ke Pak Hadis, keimbauan apa yang ingin diberikan kepada pekerja maupun juga pemberi kerja terkait dengan BPJ Selaga Kerjaan ini? Kalau keimbauan kita kepada pemberi kerja maupun pekerja itu, supaya mengadaptarkan dirinya sendiri dan pekerjanya ke dalam program BPJ Selaga. Kedua, yang pengupahan tadi, yang tidak ada lagi ke desa upah, kami himba juga supaya perusahaan ini membuat tutup skala upah. Karena BPJ Selaga Kerjaan itu, yang tidak ada lagi. Karena BPJ Selaga, yang tidak ada lagi ya. Dan di Jambi pun sudah tidak ada cita, dengan surat dalam gubernur, nomor 19, tahun 2023, tanggal 35 November, di situ disampaikan, rupanya perusahaan membuat tutup skala upah. Upah minimum itu hanya untuk pekerja 0 sampai 1 tahun. bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun dibuat skala upah dan jabatan pun dibuat seturnya gitu jadi ada jenjangnya kenapa upah minum itu sering jadi tuntutan dinaikkan terus karena masa kerja 10 tahun 5 tahun itu jadi standar semestinya kan tidak seperti itu masa kerja 1 tahun dengan 10 tahun berbeda tempatnya nanti ya otomatis kan premi atau yuran pbc akan meningkat pekerja kan akan naik juga ya itu yang perlu nih tutup skala upah supaya dibuat seperti itu pertimbangan yang pertama yang kedua supaya semua mengadari bahwa ini adalah keunyoban kita bersama supaya semua terdaftar dalam program peserta pbc selain itu juga kepada UNKM ataupun yang pesan-pesan yang tidak berbadan hukum supaya juga ikut mendapatkan perolong peserta pbc sekian itu tidak harus karena harus ditegakkan harus pendekatan yang sifat ya represi polisional atau represi judisial ya dan bahwa-bahwa pun kita kalau misalnya kita sadar hukum itu kita tingkatkan sangat bagus sekali kan ya itu yang boleh kita sampaikan baik masyarakat apa ada yang ditambahkan? ya jadi kami berharap di tahun 2020 ini kerjasama yang baik antara pbc selain kerjaan dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kota akan terus meningkat kita di provinsi akan terus membuat berkolaborasi dengan pemerintah daerah membuat edaran-edaran ya kepada pemerintah kota dan berbupaten agar terus memberikan perlindungan kepada para pekerjanya baik itu pekerja formal maupun informal karena di setiap dinas pasti ada itu potensi-potensi para pekerja big formal maupun informal yang perlu mendapatkan perlindungan dari baik tindak kerja tersebut ataupun dari pemerintah daerahnya seperti itu baik luar biasa tentunya harapan kita bersama sebagai pekerja pemberi kerja dan juga masyarakat umum dan miskin tentunya bisa mendapatkan kepercayaan atau terjamin untuk mendapatkan perlindungan untuk seterusnya ya betul baik saya berterima kasih kepada Bapak Pak Seto Cahyono S.Kom.MAB selaku Kepala BPJS Ketenagaan Cabang Jambi kemudian kepada Bapak Bahari S.A.M.S.I selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Provinsi Jambi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak untuk membahas untuk ke depannya award juga yang ke depannya untuk prestasi-prestasi ke depannya dari BPJS dan juga di Senang Ketelan terima kasih Pak ya sama-sama terima kasih juga untuk BPSS terima kasih pemirsa atas perhatian dan pemirsa tidak tersalah sudah satu jam kami menemani Anda jangan lupa selalu saksikan Injami Spesial Ramadhan setiap hari Senin jam 5 sore hanya di Jek TV Inspirasi Kito akhir kata saya Yoke Lestari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam makasih Bapak selamat menikmati 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 selamat menikmati